Sedulur, berjumpa lagi kali ini dengan Pramugara Aji Perdana bersama RaraTV Semoga perjumpaan kali ini sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan mengajak sedulur semua untuk mengikuti perjalanan saya kebangunan cagar budaya yaitu buk renteng dan jembatan duet Kira-kira peta perjalanan kita seperti ini lor Sedulur, dari depan pasar godian ini, ayo ikuti perjalanan saya Dari depan pasar godian Sleman, Yogyakarta ini, kita ke arah barat menyusuri jalan godian Di depan ada perempatan, kalau ke kiri ke arah kabupaten Bantul, kalau ke kanan ke arah Kapanewon Sayegan Kita lurus saja Kita saat ini berada di padukuan Berjokidul, Kalorahan Sidoluhur, Kapanewon Godian, Kabupaten Sleman Kita masih melintasi jalan godian Nanggulan Cuaca hari ini cerah, walaupun ada sedikit kabut Saat ini kita berada di desa Sumber Agung, Kapanewon Mayudan, Kabupaten Sleman Situasi lalu lintas kali ini rame lancar Di sebelah kiri adalah kantor kelurahan Sumber Agung Mayudan Sleman Ada perempatan, kalau ke kiri ke arah Kelangon Kalau lurus ke arah Kapanewon Nanggulan, Kulan Progo Kita berbelok ke kanan Kita menyusuri jalan gedungan Tempel Di sebelah kanan adalah gedungan Sumber Agung Mayudan Sleman Sedangkan sebelah kiri adalah padukuan Singo Jayan Sendang Arum Minggir Sleman Sekalipun cuaca cerah pada pagi hari ini Namun masih agak berkabut Andaikan betul-betul cerah Maka di depan sana terlihat gunung merapi yang menjulang tinggi dengan gagahnya Pemandangan di sini sangat indah Di kiri kanan banyak persawahan Terima kasih telah menonton! Kita berhenti sejenak untuk menikmati keindahan perdisaan yang alami Terlihat sawah-sawah dan burung-burung yang sedang mencari makan di sawah ini Juga terlihat beberapa orang petani sedang menanam padi Suasana di sini terasa sejuk dan damai Latar belakang nan jauh di sana Samar-samar terlihat perbukitan menoreh yang menambah kecantikan alam yang kita lihat saat ini Sekarang ayo kita lanjut untuk menuju ke arah utara Menyusuri jalanan yang mulus masih di jalan gedungan tempel Ada pertigaan Bila ke kiri ke arah kapanewon minggir Kita lurus saja Kali ini jalanan agak sedikit bergelombang Namun tetap masih enak untuk dilalui kendaraan Karena jalan ini di Aspal Hotmik Suasana pedesaan di sini masih terlihat asri Di sebelah kanan kita ada saluran air Atau selokan yang dinamakan selokan Vanderwich Terima kasih telah menonton Ini sampai di Padukuan Barangan, Kalorahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman Di depan ada perempatan Kalau ke kiri ke arah tekso Kalau ke kanan ke arah jomber Kita lurus saja Di sebelah kiri ada aliran selokan yang dalam Yaitu selokan Vanderwich yang kita lewati tadi Jalanan ini tergolong sepi Karena gambar ini diambil pada masa PPKM Darurat Pada tanggal 18 Agustus 2021 Pada pukul 9.30 Kita sampai di buk renteng Kita sampai di buk renteng Coba kita tengok untuk berbelok sebentar melihat situasi buk renteng Kita berbalik arah sekedar melihat situasi di sini Di depan adalah buk renteng yang kita maksud Cukup indah bukan? Buk renteng ini adalah bangunan saluran irigasi Yang terletak di perbatasan kapanewon tempel dan kapanewon minggir Sleman Buk artinya jembatan Sedangkan renteng artinya bergandengan Jika disatukan adalah jembatan yang bergandeng-gandeng Seperti yang kita lihat Terima kasih telah menonton! Kita mencoba menengok apa yang ada di atas Nah, ternyata aliran irigasi untuk mengairi sawah di seputaran Kabupaten Sleman dan Bantul Tepatnya di Kapanewan Minggir, Kapanewan Moyudan, dan Kabupaten Bantul Bangunan ini dibangun sejak zaman Jepang berfungsi untuk mengalirkan air irigasi dari Sungai Progo Lokasi Buk Renteng berada di Padukuan Tangisan, Banyurejo, Tempel Sleman Tinggi Buk Renteng dari permukaan tanah kurang lebih 4 meter Lebar 2,5 meter Kedalaman air 2-3 meter Sedulur, inilah Buk Renteng yang merupakan saluran celokan Van Der Wits Yang berhulu di Sungai Progo Ayo ikuti perjalanan saya lagi Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju Jembatan Duet Kita masih melintasi jalan gedungan Tempel Masih di sisi kanan daripada selokan Van Der Wits Atau Buk Renteng Terima kasih telah menonton Jalanan agak bergelombang dan menanjak Di depan ada pertigaan Kalau lurus ke arah Kapanewon Tempel Kita berbelok ke kiri Menelusuri jalan Bligo Kita lihat Di sini masih banyak persawahan Yang sangat luas Tampak hijau sejauh mata kita memandang Lalu lintas saat ini terlihat lengang Sehingga udara terasa segar Kita saat ini berada di Padukuan Plataran Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Masih di Kabupaten Sleman Di depan ada Jembatan Jembatan ini adalah Jembatan Sungai Kerasa Yang menghubungkan antar dua wilayah Yaitu Kapanewon Tempel Sleman Dan kecamatan yang luar Magelang Kita saat ini berada Di posisi kecamatan yang luar Magelang, Jawa Tengah Masih di Jalan Bligo Kita sampai di Dusun Baluran Masih di luar Magelang Kita saat ini sampai di Cabean Desa Bligo Kecamatan yang luar Kabupaten Magelang Di depan ada Tugu Atau Persimpangan Kalau ke kanan Ke arah Muntilan Kita ke kiri Menuju ke arah Kalurahan Banyurejo Kapanewon Kalibawang Kita menyeberangi Selakan Mataram Dan di bawahnya Menyeberangi lagi Selakan Van Der Witt Kedua selakan ini Fungsinya sama Sebagai aliran irigasi Dan pembangunannya Dalam tahun yang bersamaan Yaitu di masa penjajahan Jepang Terima kasih telah menonton Di depan terlihat jembatan Yang akan kita tuju Inilah jembatan Duet Jembatan ini menghubungkan Antara Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kelomprogo Dengan kecamatan yang luar Kabupaten Magelang Jembatan ini dibangun Pada tahun 1930 Di masa penjajahan Belanda Panjang jembatan ini Sekitar 100 meter Sedangkan lebar Kurang lebih 2 meter Jembatan ini pernah dirusak Pada kelas kedua Atau agresi Belanda Yang kedua Pada tahun 1948 Jembatan ini dirusak Untuk menghambat Laju pasukan Belanda Dan setelahnya Pada tahun 1960 Pada bulan Juni Jembatan diperbaiki kembali Dan saat ini Jembatan ditetapkan Sebagai bangunan Cagar budaya Oleh Ngarso Dalem Hamengkebuwono Kesepuluh Kita lihat jembatan dari bawah Terlihat indah bukan? Untungnya hari ini cuaca cerah Sehingga jembatan ini terlihat indah Jembatan duod ini Membentang di atas sungai Progo Tinggi jembatan dari dasar sungai Kurang lebih 50 meter Dan jembatan ini Hanya bisa dilalui sepeda motor Sepeda dan pejalan kaki Mengingat lebar jembatan Yang hanya 2 meter Kita lihat juga Bahwa geladak jembatan ini Terbuat dari kayu Namun tetap kokoh Dan kuat Apabila kita melintas di atas jembatan Dengan berjalan kaki Dan berpapasan dengan sepeda motor Maka jembatan akan terasa Bergoyang-goyang Yang membuat Menguji adrenalin tersendiri Jembatan ini Berjarak dari pusat kota Yogyakarta Sejauh 24 km Dan dapat ditempuh Dalam waktu 40 menit Sedangkan dari kabupaten Magelang Berjarak kurang lebih 33 km Dapat ditempuh Dalam waktu 45 menit Keindahan jembatan ini Bak lukisan yang sangat mahal Dan tak ternilai harganya Sedulur Sampai disini dulu penjelajahan kita Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!